ya misalnya ini saya contohkan lihat cara menulisnya bagaimana kelihatan gak ya kelihatan ya nah isi di komentarnya ya isi di komentarnya pertama tulis namanya adalah kata kunci kita misalnya target saya apa sesuai dengan judul web kita ya mudah-mudahan sudah paham ya judul webnya apa ya misalnya judul web saya adalah penkit durian Jogja misalnya ditulis penkit durian Jogja nah ngetik websitenya hati-hati ngetik websitenya hati-hati ngetiknya bagaimana tulis dulu disini misalnya saya umipenkit.com tulis dulu hasil ini di copy baru pas dekat kesini itu ya hati-hati kadang salah ketik kita kadang lupa kadang gak pake www kita letakkan www kadang gak pake S kita letakkan pake S disamakan saja dulu sebentar ya oke isi komentarnya yang profesional ya yang profesional pura-pura baca artikelnya ya nah atau ambil aja artikel apa komen-komen orang lain kita copy kita gabung-gabungkan gitu ya misalnya sangat menarik dan edukatif ya sekali sangat bermanfaat profesional gue luar biasa ya alhamdulillah Allah wakbar masukkan kodenya disitu kirim nah kira-kira seperti itu ya coba praktek lah sekali biar tahu dulu caranya seperti itu tekniknya seperti apa mas ini kita mindsetnya seperti itu dulu strateginya seperti apa ada banyak strategi backlink kalau saya menggunakan strategi berlapis ada namanya strategi link well ada strategi tier 1 tier 2 tier 3 semacam tapi secara mindset total seperti ini itu yang disebut backlink ya tapi kita pilih mana yang otoritenya tinggi tinggi bisa ya bisa ya website orang lain buat artikel tentang kita bisa atau kita buat dummy kita bisa nanti abis ini kita bahas dummy dummy itu kita buat backlink versi dummy kita yang kuat kita atur dari artikel blogspot wordpress medium dan lain sebagainya tapi untuk menaikkan PDA seperti ini terima kasih 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 bisa terima kasih 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 Kayak saya main bola, saya main bola gini Contohnya, tapi kenyataannya gak begini Polanya begini, strateginya ada penyerang, ada bank Ada wings, ada gelandangan Ada gimper gitu Yang saya contohkan tadi yang latihan Kira-kira begitu Tentang bola, tadi saya nyontohin tentang bola Tapi prakteknya gak begini strateginya, paham ya Yang saya praktekkan, caranya Strategi, backlink yang bagus gak begini Yang penting, tahu dulu caranya Bisa? Tentang bola, tentang bola, tentang bola Sudah ya? Mbak? Lagi praktek seyo Mbak sudah? Ini saya manggilnya mbak atau ibu atau yang mana yang lain Jangan digoda Kecuali kalau mau jadi yang kedua Oke, coba perhatikan di sini Perhatikan di sini Semuanya Perhatikan di depan Ya, saya mau mengetik ini kok ada ini Oke, saya akan cerita tentang strategi bedding Strategi bedding Tadi pemanasannya seperti itu Ya, pemanasannya seperti itu Nah, teman-teman Teman-teman harus paham dulu Pertama Yang mau dinaikkan siapa? Yang mau dinaikkan domain atau URL-nya Ya, kita tadi sepakat ya Kalau saya ngomong domain berarti tadi saya sudah jelasin Kalau saya ngomong URL, tadi Misalnya, saya ingin naikkan siapa? Apakah saya ingin naikkan ini? Ya Nah, atau saya ingin naikkan ini Nah Saya ingin naikkan yang atas mas Berarti kita ingin sedang mengoptimasi Website utama Homepage Ya Oke, baik Ketika saya ingin mengoptimasi ini Maka ini saya copy Kita buat strategi mapping kita ke depan Apa itu? Kita buat misalnya dalam bentuk Excel-nya Ya Saya akan tuliskan beberapa mapping saya Saya tulis di sini Ya Ya Di A Saya tulis target Website optimasi Ayo tulis ya Sama-sama yuk Nah Masukkan Websitenya Saya ingin naikkan Saya ingin naikkan ini Misalnya yang saya ingin target optimasi website saya adalah domain saya Saya tulis dari situ Didikarwinsa.com Sudah Kemudian Kemudian Yang B Saya buat pasukan saya Pasukan link building saya Pasukan backlink saya Apa itu? Contoh misalnya pasukan saya adalah Demi 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 web Profile Nah Buat semacam itu Ya Maka kita kumpulkan Demi-demi kita Ya Saya tuliskan Demi-demi kita Apa saja Oke Pertama Demi saya Misalnya Adalah Blogspot Enter Wordpress .com Enter Mediu .com Enter Slide share Flickr Flickr Instagram Storify Storify Wordpad Nah Ada banyak Ya Dari Buat Kalau mau Ya Kira-kira itu Demi web profile kita Pasukan kita Habis ini kita akan Buat pasukan-pasukan kita Ya Nah Ya gitu Kalau mau buat Pengen bangun web Bangun Pengen webnya Alaman 1 Maka buat mapping Seperti itu Siapa sih dami kita Siapa sih pasukan kita Tugas kita adalah Menaikan Autoritas Si pasukan tadi Kita buat Mereka akan Kita naikkan Autoritas Berarti Kalau saya sudah Buat seperti itu Berarti saya sudah Dapat berapa Refresh domain 9 9 Berarti saya Lagi buat 9 Refresh domain Pintas Boleh Terus Sudah ya Oke Doktor Ya Ini Teknisnya seperti itu Nah Sekarang kita lihat Mindsetnya seperti apa Pola mainnya seperti apa Lihat disini Ya Ini web kita Web utama kita Sudah buat web ya Kemarin kemarin ya Apa nama webnya Tidak terasa Pake apa Pake domain apa WordPress Blotspot atau WordPress Baruannya Nah memang Modi ultimasi Hari ini apa Rencana WordPress ya Sepakat ya Oke Berarti ini WordPress Nah kita buat Dami nya tadi Ada sekitar 9 10 Nah Ini kira-kira Dami nya seperti ini Dami nya nanti akan Ngasih link ke Web utama Pola mainnya seperti ini Lihat tak gak Agak Bapak tulis Lampunya coba Nah Nah Lihat disini Ini kan semuanya PA nya satu Semua Betul kan Kenapa Karena baru lahir semuanya Nah Nanti Ya Habis itu Kita buat lagi Ya Tier kedua Untuk membantu mereka Biar lumayan naik Tier kedua ini Nanti kita buat Adalah Blotspot semua Blotspot semua Oke Tier ketiga Baru kita Arsipkan Tier ketiga Baru kita Arsipkan Ya Nah Oke Nah ini Tier satu Tier dua Tier tiga Oke Nah Nanti sudah buat semacam ini Ya Baru nanti kita cari Kayak tadi Ketemu Set Titik dua Titik Asil Masukkan Lampu di atas Contoh Ketemulah PA Tiga puluh Satu Ya Kemudian Spam skornya Nanti saya kasih tau ya Spam skornya Lebih besar Dari satu Maka Yang masuk disini adalah ini Jadi yang Dami yang Tier satu Yang akan masuk ke Spam skor Satu Tapi kalau Spam skornya Di atas Tiga PA nya Misalnya Tiga puluh Spam skornya Tiga ke atas Tiga ke atas Nah maka Tier dua Inilah yang akan Main disini Kalau ketemu Side titik dua Kita cari lagi Yang spam skornya Di atas Lima Spam skornya Di atas Lima Ya PA nya Di atas Dua puluh Pokoknya ya Maka Tier ketiga Inilah yang akan Bermain disini Cara masukinnya Kayak tadi Yang saya contohkan Tadi Di depan Ya Sehingga apa Web utama Anteng aja Gak ngapang Loh Mau dicontohkan Ini masuk Maslimnya Itu kan contoh Tapi aslinya Strateginya Web utama Anteng Yang bekerja Siapa Tier satu Tier dua Tier tiga Yang bekerja Mencari Backlink Paham Oke ya Ini strateginya Kita kembali ke teknis Oke sekarang Tulis disini Tulis yang C disini Boleh block spot Kalau saya lebih senang Block spot Dari Dami Ya block spot Dari Dami Kemudian disini Terus yang keempat Arsip.is Maka Ini saya bilang Adalah Dami Web profile Ini adalah Tier satu Saya Ini adalah Tier dua Saya Ini adalah Tier tiga Saya Sebagaimana Yang saya Gambarkan Dari disini Sehingga Fondasi Backlink Kita Kuat Pendamping Kita Banyak Backlink Kita Banyak Kuat Tapi Kalau Backlink Kita Cuma Ngandalkan Kita Saja Yang Bekerja Kita Kuat Kenapa Yang Bekerja Itu Yang Dami Daminya Ya Kenapa Kita Lihat Disini Ya Jangan 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 Google Kan Senang Web Itu Yang Autoritinya Tinggi Tapi Tidak Kotor Sponsor Nya Rendah Artinya Kotor Saya Di depan Saya Ada Berlian Berlian Itu Harganya Mahal Tapi Saya Pengen Ngambil Berlian Kotor Di Dalam Tai Ayam Penuh Dengan Kotoran Kalau Saya Ngambil Saya Kotor Akhirnya Gimana Caranya Saya Dapat Berlihat Tapi Saya Tidak Kotor Akhirnya Saya Suruh Dami Saya Asisten Saya Asisten Saya Nyuruh Si Asisten Nya Lagi Asisten Nya Lagi Nyuruh Si Asisten Nya Lagi Jadi Yang Ketir Ketiga Dia Yang Megang Tadi Dapat Kotor Nggak Ambil Kotor Dikasih Tidak 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 Nah Kita Akan Praktek Untuk Blogspot Yang Pertama Di Blogspot Ini Ada Dua Blogspot Ini Ada Dua Sumber Backlink Pertama Adalah Profile Yang Kedua Adalah Artikel Yang Pertama Adalah Yang Kedua Adalah Kita Akan Praktek Yang Profile Silahkan Teman Teman Buat Blogspot Silahkan Buka Blogger Dotcom Atau Yang Sudah Buat Blogspot Kemarin Jadikan Nami Aja Yang Tercepat Yang Wordpress Sebagai Web Utama Terima kasih. Sudah ya? Sudah? Mas coba cekin mas. Meletakkannya di mana? Di profile. Meletakkannya adalah di sidebar. Meletakkannya di sidebar. Caranya bagaimana? Caranya klik. Tata letak. Ya masa dulu ya masa dulu. Nah jika seperti itu, posisinya seperti ini ya. Secara serangan semua. Sudah masuk begini. Sudah sudah masuk. Terima kasih. Caranya bagaimana? Terima kasih. Tidak. Terima kasih. Kalau sudah, silakan klik tata letak. Klik tata letak, sudah? Klik tambahkan gadget di sebelah kanan. Tambahkan gadget di sebelah kanan itu. Kemudian cari daftar link. Tambah daftar link nih. Daftar link nih. Tambah. 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 Apa? Tambah. 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 Oke. Oke Nah Nah Kalau pas akhirnya Linglis 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 Oke Cicu Buat dulu dong Buat bersih dulu Untuk atau bunci Tentang Teman kan kordami Gak boleh begitu ya? Boleh Tapi kan dihentungkan dulu Mana yang dihentungkan Yang selama ini kan dihentungkan baru yang dihentungkan Kita mencari dulu Mana yang dihentungkan Kita mau gitu lah Berarti perfect dulu ya Tapi Sampai yang satu saja lagi Sampai yang satu saja lagi Beli penuhkan Dan kotoran ini Dan kotoran ini Yang dihentungkan yang dihentungkan yang dihentungkan Yang dihentungkan yang dihentungkan Yang mana yang dihentungkan Sekolah atau Konsol Sekolah Sekolah Kenang Terlalu Aku Iya Betul Ini Satu Judulnya ditulis Misalnya Website populer Website populer Judulnya Website populer Bawahnya Nama situs baru Tulis kata kunci target kita tadi Di wordpressnya masing-masing Jangan penggit durian Saya terus terang Yang mau belajar penggit durian lumayan banyak Kalau mas Judi bisa private SEO Bisa Dara mana? Jogja Usahanya apa? Saya usahanya penggit durian Mohon maaf penuh sampai 2022 Di sini ada yang jualan penggit durian Silahkan keluar Oke Nama situs baru Tulis misalnya Kata kuncinya Misalnya kata kunci saya Membicara internet marketing Websitenya Nah websitenya kayak tadi ya Jangan diketik Dihapus dulu tuh RTTB nya dihapus dulu semua Hapus Dikopi Dari yang kita buka di web tadi Ini web saya URL nya Domainnya saya copy Karena saya targetnya domain ini Saya copy Saya pasarkan disini Mas Klik website yang nanti Website yang utamanya mana? Oh karena website yang nanti Misalkan.com Kalau misalkan WordPress WordPress nya Ini utama ya? Ini utama Lama 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 Kalau kalian apa Kalau saya selesai kemarin Ingin Kalau Punya Yang komen Berbayar Silahkan masukkan yang berbayar Sebabnya Lama ini 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 Sendiri Sebenarnya Sudah Langsung tambahkan Tautan Oke Sudah masuk Nanti selalu simpan Simpan ya Simpan dulu Oh Simpan dulu ya Amar saya simpan juga Tadi sudah Tadi sudah Tadi sudah 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 Kitanya Kita terpopuler Kalau nama saat ini, nama saat itu sebaru sih? Tidak ada teman-teman, 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 teman-teman Kalau ada teman-teman yang ini, teman-teman Namanya, kan Korea, ya sudah, teman-teman Satu aja, ada, ya, tambahin aja Ini, ini, ini Kalau mau nambah, tambahin lagi, kalau punya banyak, simpan atau share Tambahkan tautan, kemudian simpan Tambahkan tautan, kemudian simpan Dapat backlink dari set bar blog spot Kemudian, lihat blognya ini, kelihatan tidak lihat blognya ini Klik kanan, copy link address Klik kanan, copy link address Lihat blognya, klik kanan, copy link address Sudah? Bagi yang sudah, copy link addressnya di klik Letakkan di Excel sini Di atasnya Nah Kita sudah dapat, dari web profile blog spot set bar Sudah, kita kumpulin tuh set bar sudah Nah, ini namanya menyusun link building Uh, Sarah Beletan ya Belajar seo Itu kan baru set bar Ada yang belum selesai? Tadi? Setiap tangan? Oke Nah Padahal jadi suwarto Rifqi, gitu kan? Tapi lo yang bapak, makanya masih suwarto Iya Ada nggak rumah? Ada nggak rumah? Iya Mas Kalau bapak yang anggil masih suwarto Masih suwarto biasanya kamu mendekat Menjauh Kenapa kamu menjauh? Karena aku ingin kenal kamu lebih jauh Hei Heee Hei 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.